Ya, pemirsa penjabat Bupati Murojambi Bahyuni Diliansyah didampingi Sekdam Murojambi Pudi Hartono melakukan peninjauan perbaikan kerusakan jembatan Ambruk yang terjadi beberapa waktu lalu. PJ Bupati Bahyuni Diliansyah tinjau langsung perbaikan jembatan Sungai Kandang yang merupakan jembatan penghubung Desa Bukit Mas dan Desa Bukit Magmur di Kejamata Sungai Pahar. Turut hadir pada kesempatan tersebut anggota DPRD Robin Sansirai, Kepala PUPR Yul Kasmi, Camat, dan Kepala Desa Bukit Mas. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Bahyuni Diliansyah menyampaikan bahwa pekerjaan proyek perbaikan jembatan di Kecamatan Sungai Pahar ini merupakan sewa kelola dari dana CSR dan diharapkan di tahun 2024 bisa dipangun jembatan Sungai Kandang dan Denggarka serta disetujui oleh DPRD Kabupaten Murojambi. Diketahui jembatan ini menghubungkan dari Desa Bukit Mas ke Desa Bukit Magmur, Kecamatan Sungai Pahar. Selain itu, kunjungan itu dilaksanakan dalam rangka memastikan perbaikan jembatan dapat berjalan sesuai rencana agar dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai target waktu yang sudah ditentukan dan berharap dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.